Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ngagehing sakum napimpinan OPD serta BUMD sangkan selawasna merek Pangladen Panghadena ke masyarakat. Dan gitu bengandeskan sakum napimpinan kudunga rasa cukup kugaji jeng tunjangan upama terbisa ngajaga integritas sakum napimpinan OPD jeng BUMD dipaksa pikir mundur. Neliga diwawancara satu tas nyorang pembinaan integritas ke sakum napimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD jeng BUMD di sakulia Jawa Barat. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ngagehing sakum napimpinan OPD jeng BUMD merek Pangladen anu panghadena pikir masyarakat. Eta pimpinan tei diinstruksikan sangkan neangan sumber waragat ke ngarevitalisasi sarta ngomean mengpirang UPTD anu butuh dibebenah. Tapi bayi miharap ulahnya liwang jeng vendor. Eta halte ditandeskan kuketak nanda pakta integritas pejumah 5 Juli 2024 di gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bayi nandeskan sakum napimpinan OPD jeng BUMD kudung mundur upama gaji jeng tunjangan anah ntesanggup nyukupan kabutuhna. Banyak UPTD-UPTD yang sudah lama dijalankan perbaikan dan itu harus dilakukan perbaikan. Dan jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya tidak sedikit itu jumlah. Bisiknya tidak sedikit, jumlah anggaran pun sangat besar. Apakah kami minta juga yang tidak bermainan-mainan dengan vendor-vendor atau BLB, BLB yang besar-besar gitu. Kami yang hari ini memiliki pangkata integritas. Bahwa integritas, akuntabilitas, dan transparansi adalah kunci untuk mewajudkan jawabannya. Pak, apakah bakal ada transparansi jika ada yang berbohon ini pasir-bohonnya? Iya, kalau nggak sanggup, saya minta mundur. Karena jadi mereka itu betul-betul hanya menanggalkan penjangan yang diterima, punya gaji dan penjangan, dan itu saja. Jadi jangan mengambil dari alat. Kukituna, Bayi nandesken, OPD jeng BUMD di Jawa Barat, Lewi Sumanget, di Gawe, Kermerepangladen, Anuhade, Kermasarakat, tan kudung adagau fasilitasnya di Bebenah. Budi Hartati, Bandung TV